Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, apa kabar Bapak Ibu Guru hebat di seluruh Indonesia? Semoga selalu semangat, sehat, dan dalam lindungan Allah SWT Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan pengalaman saya dalam mengikuti uji pengetahuan Angkatan 1 PPG dalam Jabatan yang saya laksanakan bulan September lalu yang akan saya bagikan terkait tips dan trik memahami dan menjawab soal UP PPG 2021 Kira-kira apa saja ya tips dan triknya? Yuk disimak! Selamat menyaksikan! Untuk tips bagaimana cara saya belajar Yang pertama, saya mencetak kumpulan soal UP yang telah beredar Saya mengerjakannya dengan membuka modul atau ringkasan materi UP ataupun browsing Yang kedua, kebetulan saya dan teman-teman telah melaksanakan kegiatan belajar bersama membahas soal-soal yang beredar itu ya Bapak Ibu Jadi, alangkah lebih baiknya Bapak Ibu juga mengikuti kegiatan belajar bersama agar banyak referensi pengetahuan Kemudian yang ketiga, belajar dari berbagai sumber seperti YouTube dan aplikasi yang dapat diunduh di Play Store Yang keempat, Bapak Ibu juga bisa mengikuti bimbingan belajar berbayar ya Bapak Ibu Kemudian, kita akan lanjut ke tips berikutnya Mengerjakan soal UP-PPG Kebetulan, UP-PPG 2021 ini dilaksanakan berbasis domisili ya Bapak Ibu Jadi, tentunya yang pertama, Bapak Ibu harus menyiapkan semua perangkat dengan baik Yang kedua, berdoa dan tetap tenang saat mengerjakan Yang ketiga, kerjakan soal UP itu urut mulai dari nomor 1 sampai dengan 120 Jika ada soalnya ragu-ragu, tetap jawab dan tandai Jadi, jangan dilewati begitu saja Tetap jawab, Bapak Ibu ya Kemudian, klik ragu-ragu tidak apa-apa Yang kelima, targetkan semua soal harus selesai dalam waktu 160 menit Dan, jika ada sisa waktu 20 menit tersebut Untuk mengulangi jawaban yang masih ragu-ragu tadi Kita akan lanjut ke tips memahami dan menjawab soal UP-PPG yang pertama Jika ada soal-soal mengurutkan langkah-langkah Pilihlah langkah yang awal dan akhir Bagaimana caranya? Coba kita lanjut ke contoh soal yang pertama ya Bapak Ibu Perhatikan pernyataan di bawah ini Yang pertama, refleksi Kedua, penetapan fokus permasalahan Ketiga, perencanaan tindak lanjut Yang keempat, perencanaan tindakan perbaikan Kelima, pelaksanaan tindakan Yang keenam, pengumpulan data Nah, yang ditanyakan adalah langkah-langkah penelitian tindakan menurut Kurt Lewin ialah Nah, di sini Bapak Ibu cukup mencari langkah awal dan akhirnya saja Karena jika Bapak Ibu itu mengurutkan Dari awal sampai akhir secara beruntun Seperti itu akan memakan waktu lama Nah, sekarang kita tentukan dulu Langkah yang pertama adalah Penetapan fokus permasalahan Untuk langkah yang pertama ini adalah nomor 2 Kita lihat di opsi bahwa nomor 2 itu antara A dan C Antara A dan C memiliki langkah akhir ketiga dan kelima Nah, coba dari 3 dan 5 yang termasuk langkah akhir dari PTK adalah Nah, ya tepat sekali Bapak Ibu Yaitu perencanaan tindak lanjut Maka, 2 awal dan 3 akhir ada di opsi A 2, 4, 5, 6, 1, 3 Oke, kita lanjut ke contoh soal nomor 2 Pada proses inspirasi pernapasan periut Berikut hal-hal yang benar adalah Yang pertama, otot diafragma kontraksi dan posisinya mendatar 2, tekanan udara di rongga dada mengecil 3, rongga dada membesar 4, paru-paru mengembang 5, udara luar masuk ke paru-paru Dari langkah-langkah di atas Kita bisa melihat untuk langkah yang pertama yaitu Yang nomor 1 yaitu otot diafragma kontraksi dan posisinya mendatar Untuk langkah yang pertama ada di opsi A dan B Opsi A dan B memiliki langkah akhir yaitu 4 dan 5 Kita lihat cek satu persatu Untuk yang keempat dan kelima Yang lebih tepat sebagai langkah akhir yaitu Ya, tepat sekali Bapak Ibu Yaitu nomor 5 Udara luar masuk ke paru-paru Nah, dari sini kita bisa melihat Untuk yang langkah awal nomor 1 dan langkah akhir nomor 5 Artinya jawaban yang paling tepat adalah yang B Yaitu 1, 3, 2, 4, dan 5 Itu untuk tips yang pertama Bapak Ibu Kita lanjut tips yang berikutnya Tips yang kedua yaitu Kita harus mampu mencari dan menentukan kata kunci dari soal Ini yang paling penting ya Bapak Ibu Nah, coba kita lihat langkah soal yang pertama Segala tingkah laku dan perbuatan bangsa Indonesia menjadi ciri khas bangsa Indonesia Pernyataan tersebut merupakan fungsi Pancasila sebagai Coba kita akan analisa mana yang termasuk dari kata kunci soal ini Ya, kata kunci soalnya yaitu ciri khas bangsa Indonesia Ciri khas bangsa Indonesia itu artinya Fungsi Pancasila sebagai Apakah jiwa bangsa Indonesia? Apakah kepribadian bangsa Indonesia? Atau C. Janji luhur bangsa Indonesia? D. Cita-cita bangsa Indonesia? Atau E. Ideologi bangsa Indonesia? Oke, kita lihat disini kuncinya yaitu Kepribadian bangsa Indonesia Jadi ciri khas itu merupakan kepribadian bangsa Indonesia Kita akan belajar satu persatu Bapak-Ibu bahwa ada beberapa fungsi Pancasila Yang pertama sebagai pandangan hidup Yang kedua sebagai kepribadian bangsa Dan yang ketiga sebagai sumber dari segala sumber hukum Kita lanjut ke contoh soal yang kedua Perkembangan kognitif seorang anak terjadi saat berinteraksi dengan lingkungan Ketika berinteraksi itu Anak memperoleh skema yaitu kategori pengetahuan yang membantu dalam menginterpretasikan Proses penambahan informasi baru ke dalam skema yang sudah ada disebut Kita cari dulu kata kuncinya Bapak-Ibu Dari soal yang panjang ini kata kuncinya ada di Informasi baru ke dalam skema yang sudah ada Nah, untuk ini dinamakan tahap perkembangan apa Bapak-Ibu? Apakah praoperasional, ekwilibrium, akomodasi, asimilasi, atau skema tanah? Ya Bapak-Ibu, kita melihat jawaban di sini bahwa Asimilasi dari teori kognitif biasa itu yang cocok untuk kata kunci dari soal ini Ada beberapa tahap perkembangan kognitif menurut biasa ya Bapak-Ibu Jadi ada asimilasi, akomodasi, dan ekwilibrasi Asimilasi itu penyerapan informasi baru ke dalam informasi yang sudah ada Yang kedua, akomodasi, itu kemampuan menggunakan informasi untuk memecahkan masalah Atau memodifikasi skema yang ada Jadi lanjutan dari proses asimilasi ya Dan yang terakhir adalah ekwilibrasi, yaitu keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi Kita lanjut ke soal yang ketiga Dalam sebuah proses pembelajaran di SD Guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi perkelompok Berdasarkan teori perkembangan peserta didik, teori yang digunakan guru tersebut adalah Kata kuncinya adalah untuk melakukan kerja mandiri dengan diskusi perkelompok Apakah humanistik? Apakah behavior? Kognitifisme? Konstruktifisme? Atau sibernatif? Jawaban yang paling tepat adalah konstruktifisme Dimana siswa itu membangun sendiri pengetahuannya ya Bapak-Ibu Di sini dalam kata kunci, siswa membangun pengetahuannya sendiri dengan melakukan kerja mandiri dan juga diskusi kelompok Nah, di sini masing-masing ada pengertian bahwa humanistik itu kata kuncinya memanusiakan manusia Selain itu, humanistik juga memandang pelaku pembelajaran dari sudut pandang pelakunya Ya, pembelajaran dari sudut pandang pelakunya atau dari siswa Kemudian behaviorisme itu adanya stimulus dan respon Di teori perkembangan behaviorisme ini biasanya stimulus yang diberikan harus sama dengan respon yang diperlihatkan oleh siswa Dan kognitifisme yaitu pengetahuan baru terkait dengan pengetahuan lama dari siswa Kalau konstruktifisme, membangun sendiri pengetahuannya Dan sibernetik kata kuncinya yang berkaitan dengan teika Kemudian untuk contoh soal yang keempat Aluk tudolo atau kepercayaan terhadap leluhur adalah tradisi masyarakat Toraja dalam upacara pemakaman jenazah yang unik Jenazah orang dewasa dimakamkan di goa atau tebing Namun untuk bayi yang berusia di bawah 6 bulan diletakkan pada pohon tara Yang memiliki banyak ketah yang dianggap sebagai pengganti air susu ibu Menurut kepercayaan masyarakat Toraja, bayi tersebut dikembalikan ke rahim ibunya Pemakaman bayi pada sebatang pohon ini disebut pasiliran ini tergolong pada Apakah usage, mode, fashion, mores, atau custom Coba kita lihat satu persatu Bapak Ibu Kita tandai dulu kata kuncinya Nah kata kuncinya adalah pemakaman bayi pada sebatang pohon Nah ini disebut apa? Karena itu merupakan adat istiadat Maka itu adalah custom yang perlu dihormati Nah untuk Bapak Ibu ketahui bahwa disini ada beberapa macam ya Yaitu yang pertama ada fashion Itu biasa disebut mode atau trend Yang kedua mores, tata perilaku Yang ketiga custom itu adat istiadat Yang keempat usage itu tata cara Dan yang kelima focus atau kebiasaan yang berulang Itu kata kunci yang harus kita pahami Bapak Ibu Supaya tidak terbolak-balik saat menemui soal yang deskripsinya panjang seperti ini Dan kita harus memahami kata kuncinya Oke kita lanjut ke soal yang kelima Disini ada gambar jantung ya Proses sistolik dan diastolik Nah Bapak Ibu harus memahami juga Yang mana sistolik, yang mana diastolik Ya coba kita lihat soalnya Pernyataan yang benar tentang kondisi jantung seperti di samping adalah Bapak Ibu perlu diketahui bahwa gambar A ini Darah keluar ya Ini tanda panahnya Bawa darah keluar Yang dilihat adalah tanda panah yang ada di dalam gambar Jangan yang ada di luar gambar Yang B ini darah saat masuk ke dalam jantung Nah kalau yang keluar seperti gambar A Ini dinamakan sistolik Yang A ini adalah sistolik ya Bapak Ibu Kata kuncinya yaitu saat otot jantung berkontraksi Otot ventricle jantung berkontraksi Jadi bukan ventriclenya yang berkontraksi Namun otot jantungnya Otot ventricle jantungnya Otot yang ada di dalam bilik kirinya Kontraksi itu kata kuncinya Kemudian sedangkan yang B ini adalah diastolik Dimana tekanan pada dinding arteri Dan pembuluh darah Akibat mengendurnya otot ventricle jantung Jadi kalau tadi sistolik itu Otot ventricle jantungnya kontraksi Kalau yang diastolik itu kebalikannya Nah Bapak Ibu untuk mengetahui kata kuncinya Supaya lebih mudah Maka saya sarankan untuk menghafalkan salah satunya Supaya tidak kebanyakan yang dihafalkan ya Bapak Ibu ya Nah kita bisa melihat untuk yang diastolik Itu mengendurnya otot ventricle jantung Atau proses relaksasi Nah disini Ada tekanan juga pada dinding arteri Nah Bapak Ibu dari pernyataan ini Yang paling tepat yang mana? Yang paling tepat adalah yang C Yaitu gambar B mengilustrasikan tekanan diastolik Tepat ya B adalah diastolik Kemudian ketika terjadi tekanan di arteri Saat jantung relaksasi Tepat sekali Bapak Ibu Nah Bapak Ibu yang perlu ditekankan Disini ada kata-kata tekanan di arteri Ya ini saya tadi sudah menyampaikan Tekanan pada dinding arteri ini Terjadi akibat Adanya mengendurnya otot ventricle jantung Itu ya Bapak Ibu Nah jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C Silahkan Bapak Ibu bisa memperdalam materi Dengan melakukan belajar Dan belajar dengan sering-sering belajar Memahami soal Nanti Bapak Ibu akan lebih paham Untuk menemukan kata kuncinya Ada contoh yang ke-6 Seseorang tidak mau menghadiri perayaan perkawinan tetangga Karena tetangga tersebut beragama lain Yang dapat dipastikan makanan yang disajikan tidak halal Sikap tersebut disebabkan oleh penyakit budaya Apakah A. Prasangka A. Berasisme A. C. Etnosintrisme A. D. Diskriminasi A. E. Stereotip Nah Bapak Ibu kita lihat dulu ya Masing-masing pengertiannya Dan juga ada kata kuncinya Bahwa ada orang yang tidak mau menghadiri perkawinan tetangganya Karena dianggap makanan disana yang disajikan itu tidak halal Karena beragama lain Nah dari sini kita akan melihat Apa saja masing-masing pengertian dari Prasangka, rasisme, dan seterusnya Mulai dari prasangka Prasangka diartikan sikap curiga dan negatif Terhadap seseorang atau sekelompok orang Dibandingkan dengan kelompok sendiri Sedangkan rasisme itu merasa ras sendiri Merupakan ras yang paling tinggi daripada ras lainnya Etnosintrisme Yaitu kecenderungan untuk menetapkan semua norma dan nilai budaya orang lain dengan standar budayanya sendiri Kalau diskriminasi itu membedakan perlakuan yang kurang bersahabat dari kelompok yang dominan atau mayoritas Terhadap kelompok subordinasi atau minoritas Sedangkan stereotip Itu anggapan seseorang berdasarkan pengalaman pribadi Atau pengkategorian yang ada dalam masyarakat Nah dari sini kita bisa melihat bahwa kasus di atas itu merupakan Stereotip Bahwa ia menganggap Seseorang itu Berdasarkan dari pengalaman pribadinya Dan mengkategorikannya Yang ada dalam masyarakat Dia mengkategorikan bahwa Semua yang beragama lain itu makanannya tidak halal Itu namanya Stereotip negatif ya Bapak Ibu jadi stereotip itu kadang ada yang positif ada yang negatif Nah kebetulan di sini Narasinya seperti itu Itu diartikan stereotip negatif Kita lanjut Bapak Ibu Untuk mengetahui kata kunci dari soal Hari Raya Idul Fitri 2015 Satu Syawal 1436 Hijriah Jatuh pada tanggal 17 Juli 2015 Pada tahun sebelumnya Satu Syawal 1435 Hijriah Jatuh pada tanggal 28 Juli 2014 Perbedaan jatuhnya Satu Syawal tersebut disebabkan oleh Untuk mengetahui jawabannya Maka Bapak Ibu harus paham dulu Bapak Ibu Kata kunci dari kalender Masehi itu bagaimana Kalender Hijriah itu bagaimana Nah di sini saya akan memberikan perbandingannya ya Untuk kalender Masehi itu Biasa disebut dengan revolusi bulan atau bumi Kalender Masehi itu berkaitan dengan revolusi bumi yaitu bumi mengelilingi matahari dalam waktu satu tahun periodenya Satu tahun itu sama dengan 365 hari Atau biasa juga disebut dengan kalender Syamsiyah Untuk kalender Hijriah atau Komariah ini ya bulan Menunjukkan adanya revolusi bulan Atau bulan mengelilingi bumi pada waktu 29,5 hari Dalam satu tahunnya terdiri dari 354 hari Nah kata kuncinya ada di sini Bapak Ibu Untuk kalender Masehi 365 hari Kalender Hijriah 354 hari Maka kita bisa mencari jawaban di sini Ada beberapa ya Bapak Ibu Kita cocokkan saja Nah yang paling sesuai itu adalah yang C Bapak Ibu Jumlah hari dalam satu tahun Pada kalender Masehi Masehi ini 365 ya Lebih banyak 11 hari dibanding kalender Hijriah Yaitu 354 Kita bisa mencari selisihnya dengan cara pengurangan 365 dikurangi 354 Betul ya 11 hari Nah seperti itu Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu harus paham dulu Bagaimana kalender Masehi itu Dan bagaimana terdiri kalender Hijriah itu Semoga pembahasan ini bisa membantu ya Bapak Ibu ya Oke Ke tips yang ketiga Yaitu jika menemui soal yang panjang Bacalah soalnya terlebih dahulu Untuk mempersingkat waktu ya Tentunya Bapak Ibu ya Ini ada contoh yang pertama Salah satu indikator kelas rendah adalah Indikatornya bisa Bapak Ibu baca belakangan Kita langsung baca ke soalnya dulu Bentuk motivasi yang dapat diberikan Pak Joni ketika membuka pelajaran adalah Nah sebelum Bapak Ibu itu membaca soalnya Kalau waktunya sudah mepet ya Bapak Ibu ya Langsung saja ke soalnya Ke jawabannya maksudnya Kepilihan opsi jawabannya Disitu bentuk motivasi Yang paling cocok yang mana Apakah menambilkan video Atau membagikan kuis Membagikan tugas Membuat kesimpulan Atau memberikan pesan Nah menurut saya Ini yang paling tepat adalah yang A Menampilkan video petani anggrek yang sukses Ketika merawat tanaman anggreknya Karena yang lain untuk opsi B, C, D, E Itu kegiatannya tidak ada Yang hubungannya dengan motivasi Kegiatan B membagikan kuis O itu biasanya ada di Kegiatan akhir ya ada kuis ya C membagikan tugas Biasanya ada di kegiatan inti D, membewat kesimpulan Tentu saja di kegiatan penutup E, memberi pesan Itu juga ada di kegiatan penutup Seperti itu Bapak Ibu Jadi untuk mempercepat waktunya Begitu ya Nah untuk contoh soalnya Panjang seperti ini Bapak Ibu langsung saja ke Soalnya Hipotesis yang cocok Untuk PT Kapa Andri Nah sebelum Bapak Ibu itu membaca Yang atas Itu tentang deskripsi Narasinya Narasi soalnya Yang panjang itu Kita langsung saja Ke hipotesis apa yang cocok Hipotesis itu merupakan Jawaban sementara ya Dugaan sementara Dugaan sementara Itu yang mana Biasanya kalau tentang PT K Dia berbicara tentang Peningkatan hasil belajar Motivasi Dan lain sebagainya Nah disini Jawaban yang paling tepat Adalah yang E Inkuiri terbimbing Dapat meningkatkan Konsentrasi siswa Nah ini kan sudah ada ya Apa yang dipakai Model pembelajarannya Dan juga hasilnya bagaimana Itu merupakan Hipotesis dari PT K Sementara untuk jawaban A, B, C, D Yaitu Itu kurang tepat Untuk dijadikan hipotesis Karena tidak ada Dugaan sementaranya Seperti itu Itu untuk mempersingat Waktu ya Bapak Ibu Jika waktunya sudah Sangat mepet Dalam mengerjakan Soal UP Kalau Bapak Ibu Masih mempunyai Waktu yang lumayan Bapak Ibu bisa Membaca soalnya Ya Nah itu akan Lebih bagus Lebih teliti lagi Kemudian Contoh yang ketiga Masih tentang ini ya Jika menemui Soal yang panjang Bacalah soalnya Terlebih dahulu Nah disini Ada Disebutkan KD Bla 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 Banyak sekali ya Bapak Ibu ya Nah Yang ditanyakan Kan dulu kita lihat Penyajian Clipping Tersebut dinilai dengan Oh Cara menyajikan Clipping Itu nilainya bagaimana Kalau kita menilai Clipping Apakah dengan Portofolio Unjuk kerja Sikap Pengetahuan Atau tes Tes hasil belajar Nah ya yang paling tepat Adalah penelian Portofolio Tanpa Bapak Ibu baca Soalnya ini Bisa lihat Contoh Apa yang dimaksud Dari soal itu Apa tujuan soalnya itu Ya untuk menilai Clipping Seperti itu Jadi Narasi yang panjang ini Cukup kita baca Sekilas Bisa Ya Bapak Ibu Untuk Yang keempat Saya Memberi tips Jika menemui Soal Kepribadian Pilihlah yang Paling bijaksana Terbaik Paling ideal Dan Mengutamakan Kepentingan umum Contohnya Bapak Ibu Ada soal Anda mendapat tugas Mengajar Pelajaran tambahan Setelah jam Sekolah Bersama guru lain Secara bersama Di dua kelas paralel Suatu hari Teman Anda Tidak bisa hadir Tanpa Memberi kabar Sebagai guru Yang Anda lakukan adalah Nah Ini kita lihat Dari opsi Jawaban A,B,J,D,E Yang paling bijaksana Yang mana Bapak Ibu Ya Yang paling bijaksana Adalah yang C ya Melakukan Pembelajaran Kelas rangkap Meskipun Secara bergantian Jadi ini juga Jawaban yang Bijaksana Ideal Dan juga Mengutamakan Kepentingan umum Kalau jawaban lain Selain C Yang A,B,D,E Ini seperti kita Kurang bertanggung jawab Bapak Ibu Seolah-olah kita Tidak mau tahu Seperti itu ya Melaporkan kejadian Kepada kepala sekolah Itu malah kita menjadi Seperti menghindari masalah ya Langsung lapor Untuk yang B Meminta siswa Kelas Satunya Untuk belajar mandiri Nah ini malah Melepaskan siswa Mandiri Seperti itu Jadi hak siswa Tidak terpenuhi Yang D Menginformasikan Kelas satunya Bahwa guru yang Bersengkutan Tidak bisa hadir Hanya menginformasikan Tanpa memberikan Solusi Itu kurang tepat Untuk yang E Selas yang gurunya Tidak hadir Dipulangkan awal Nah ini malah Memulangkan siswa Jadi seolah-olah Kita juga tidak Bertanggung jawab Begitu ya Bapak Ibu ya Nah Untuk soal yang kedua Bapak Ibu Pada saat pelajaran jam pertama Rama murid kelas 6 Datang terlambat Pelajaran sudah dimulai Sejak 30 menit yang lalu Sesuai tata tertib yang berlaku Seorang guru menolak siswa Masuk kelas karena terlambat Rama tidak beranjak Dari depan pintu kelas Dengan alasan Ingin tetap mendengarkan Penjelasan guru Walaupun hanya Dari depan pintu Tindakan yang sebaiknya Dilakukan oleh guru Adalah Nah dari soal ini Kita melihat Kata kuncinya bahwa Tata tertib yang berlaku Guru itu menolak siswa Yang terlambat Untuk tidak boleh masuk kelas Nah Ada tata tertib Yang berlaku di sekolah itu Ya Bapak Ibu ya Nah bagaimana kita Yang dilakukan sebagai guru Nah ini disini Ada beberapa pilihan jawaban Yang memang sulit Dan membingungkan Ya Bapak Ibu Apakah A Memaksa siswa yang beranjak Itu pergi dari Depan pintu kelas kita Karena mengganggu siswa lain Itu ternyatanya Tidak manusiawi Ya Bapak Ibu Kalau kita langsung Mengusir saja Begitu Kalau yang B Meminta siswa yang bersangkutan Masuk kelas Sebagai apresiasi Atas niatnya Untuk belajar Itu mulia sekali Namun kita juga Harus tetap melihat Disitu ada Tata tertib ya Bapak Ibu Kalau kita Setiap ada siswa yang terlambat Kemudian dia Tetap di depan kelas Mau ikut pelajaran Dan semua Boleh masuk Kalau hanya seperti itu Dan seterus-terusnya Maka Tata tertib itu Tidak terlaksana secara disiplin Begitu Kalau yang C Meminta siswa yang bersangkutan Untuk masuk kelas Setelah satu jam pelajaran Berakhir Nah ini malah Juga kurang ya Bapak Ibu Menurut saya ya Yang D Membiarkan siswa Untuk yang bersangkutan Berdiri di depan pintu kelas Untuk mendengarkan Pelajaran Jadi membiarkan saja Siswanya itu Dia tetap melaksanakan Hukuman Tidak pergi Tidak beranjek Di depan kelas Ya tidak apa-apa Yang penting Kita sudah melaksanakan Tata tertib Kita sudah menjalankan Tata tertib sekolah Yang E Meminta siswa yang bersangkutan Untuk berdiri di depan pintu kelas Untuk mendengarkan pelajaran Itu sama halnya Dengan Seperti Kita tidak konsisten ya Karena adanya Tata tertib itu Bapak Ibu Nah disini Saya memberi kutipan Ada di Kisi-kisi UPPPG 2021 Ada sikap disiplin guru Disini Memberikan penghargaan Atau hukuman Kepada peserta didik Sesuai tata tertib sekolah Dalam mendidik Mengajar Memimbing Mengarahkan Melatih Menilai Dan mengevaluasi Peserta didik Dari sini Kita garis bawahi Bahwa adanya Tak sesuai Memberi hukuman Kepada peserta didik Sesuai tata tertib sekolah Dalam mendidik Artinya Kalau sesuai tata tertib Kita Pilih jawaban yang D Membiarkan siswa yang bersangkutan Berdiri di depan pintu kelas Untuk mendengarkan pelajaran Jadi tata tertib juga Kita laksanakan Dan hak siswa itu Untuk mendapat pelajaran Juga Dia dapatkan Dengan cara Yang konsisten Dan dia Menanggung konsekuensinya Kalau terlambat Ya itu hukuman dia Seperti itu Bapak Ibu Kita lanjut ke tips Yang nomor 5 Jika menemui soal Aspek pedagogik Rumusan indikator Dan tujuan pembelajaran Pilihlah KKO Yang paling hot Dan sesuai Kita lihat pertama Dalam silabus Tertera KD 3.3 Menggali informasi Dari seorang tokoh Melalui wawancara Menggunakan daftar Pertanyaan Indikator yang sesuai Dengan KD tersebut Adalah Apakah A Menyebutkan Macam-macam kata tanya Apakah B Membuat kalimat tanya Menggunakan Posa kata baku Dan kalimat efektif Atau A mengingat Macam-macam kata tanya Ataukah D Memahami Macam-macam kata tanya Ataukah E Menganalisis kalimat tanya Dalam wawancar Nah disini Kita lihat Bapak Ibu Yang paling tepat Yang mana Kira-kira Ada taksonomi belum Ya Bapak Ibu Antara C1 Sampai C6 Disini kan KD nya 3.3 Berarti itu berkaitan Dengan penilaian Aspek pengetahuan Ya Bapak Ibu Disini Menggali informasi Berarti siswa itu Sudah melaksanakan Kegiatan yang Kegiatan Renah kognitifnya Sudah Hots Ya Bapak Ibu Higher Order Thinking Skill Yang mana Kita lihat disini Yang paling hots Adalah jawaban yang B Yaitu Membuat kalimat tanya Menggunakan Kosa kata baku Dan kalimat efektif Membuat Siswa berarti Sudah C6 Mengkreasi Creating Atau membuat Ya Bapak Ibu Sementara yang Menyebutkan Mengingat Memahami Menganalisis Itu masih Di ranah yang Medium Dan juga Lots Low Ya Nah kita lihat Untuk contoh Contoh yang kedua Maaf ini Salah titik ya Bapak Ibu Sebenarnya Contoh kedua ini KD nya yaitu Menjelaskan dan Melakukan penjumlahan Dan pengurangan Dua pecahan Dengan penyebut Berbeda Indikator penunjang Nah indikator penunjang Itu artinya Indikator inti ya Yang selaras Dengan KD tersebut Adalah Nah dari sini Kita bisa melihat Yang selaras Berarti kita lihat juga Ini selain KKO Kita juga melihat juga Ini Belakangnya ya Ini penjelasan Dari KD tersebut Tentang pengurangan Dua pecahan Dan penjumlahan Dan pengurangan ya Kita lihat Yang paling sesuai Adalah yang E Melakukan penjumlahan Dua pecahan Dengan penyebut Berbeda Jadi siswa Tidak hanya Membandingkan Menyamakan Membedakan Menghitung pengurangan Pecahan Ini hanya pengurangan Tidak ada penjumlahan Sekarang kita ada Yang lebih lengkap Yaitu Melakukan penjumlahan Dua pecahan Dengan penyebut Berbeda Nah dari indikator penunjang Ini Kita menetap Salah satunya Yaitu yang E Bapak Ibu Kita lanjut Untuk tip Keenam Yaitu Jika menemui Soal pedagogik Aspek penilaian Pilihlah Yang sesuai Dengan KKO Pada tujuan Pada indikator Atau tujuannya Nah kalau di tujuan Biasanya ada A, B, C, D Bapak Ibu Kita pilih Yang behavior Nah behavior Itu berarti Perubahan Tinggal laku apa Perubahan apa Yang akan Kita amati Dari peserta didik Yang kita inginkan Seperti itu Jadi dari aspek B, F, E, B Kita lihat Dalam RPP yang dikembangkan oleh guru Terdapat IPK Membuat denah rumah Dengan skala yang benar Kira-kira jenis Instruen penilainya Yang sesuai apa ya Bapak Ibu Nah kita pilih disini Membuat denah rumah Itu Penilaian yang paling tepat Adalah Yang tes tertulis Menurut saya Bapak Ibu Kita analisa Satu persatu ya Kalau disini Ada tes lisan Itu Masih pengetahuan Tapi kalau disini Membuat denah Dengan skala yang benar Itu kurang cocok Observasi Itu berkaitan Dengan sikap Biasanya sikap spiritual Sikap sosial Yang diobservasi ya Bapak Ibu ya Kalau jurnal Itu juga iya Jurnal itu Menunjukkan Penilaian sikap Nah kita menulis Hasil observasinya Ke jurnal Seperti itu Kalau demonstrasi Itu berkaitan Dengan keterampilan Nah bisa saja Disini antara D dan E Tes tertulis Dengan demonstrasi Tapi ini Lebih mengarah Ke tes tertulis Kenapa? Karena disini Ada skala yang benar Jadi yang dikatakan Adalah skala yang benar Maka Siswa itu Harus menghitung dulu Misalnya Ada kita Siswa disuruh Membuat denah rumah Dengan skala yang benar Maka siswa harus Menghitung dulu Panjang ruangan Rumah itu Pada Pada gambar Berapa Yang sudah kita Ketahui Panjang Atau lebar Dari ruangan Rumah itu Benar Sekian Misalnya 6 meter Kemudian kita Sediakan skala 1 banding 200 Maka dari 6 meter Skala 1 banding 200 Berapa hasilnya? Maka siswa akan Membutuhkan Pengolahan Dari ini Membuat dengan Skala yang benar Maka yang paling tepat Adalah tes tertulis Kalau hanya Mendemonstrasikan Maka tidak Dengan skala yang benar Pun siswa bisa Mendemonstrasikan Membuat denah rumahnya Seperti itu Teman-teman Analisis saya ya Bapak Ibu ya Nah teman-teman Untuk contoh Soal yang kedua Dalam Perancangan Pembelajaran Guru memberikan tugas Secara berkelompok Guru tersebut Bertujuan untuk Mengukur kemampuan Siswa menghasilkan Karya tertentu Yang dilakukan Secara berkelompok Guru dapat Memperoleh informasi Berkaitan dengan Kemampuan peserta didik Dalam hal pengetahuan Pemahaman Aplikasi Sintesis Informasi Sampai dengan Pemaknaan Atau penyimpulan Jenis penilaian yang tepat Dipilih guru adalah Nah dari sini Kita bisa melihat Kata kuncinya Yaitu Mengukur kemampuan Siswa menghasilkan karya Penilaian yang tepat Apa ya Bapak Ibu ya Apakah portfolio Kinerja Penugasan Proyek Atau jurnal Nah kita lihat dulu Bapak Ibu Untuk pengertian Masing-masingnya Kalau portfolio Itu untuk menilai Kumpulan karya siswa Ya tentu bukan ya Kalau portfolio Di sini kita Melihat untuk Kemampuan siswa Menghasilkan karya Jadi prosesnya Bukan hasilnya Bapak Ibu ya Kalau kinerja Itu kemampuan Keterampilan aktivitas siswa Menghasilkan karya Nah di sini sudah ada Jawaban yang tepat ya Sepertinya yang kinerja Tapi kita lihat dulu Untuk penugasan Itu biasanya Penilaian pengetahuan Kalau proyek Itu hasil karyanya Yang dinilai Dan jurnal Itu catatan Pengamatan guru Yang berkaitan Dengan sikap Sosial Dan spiritual Maka jawaban Yang paling tepat Adalah yang B Penilaian Kinerja Ya itu yang dapat Dilakukan oleh guru Dalam menilai Kemampuan siswa Menghasilkan karya Jadi prosesnya Yang dilakukan Secara berkelompok Ini ya Bapak Ibu Nah itu Merupakan tips Dari saya Bapak Ibu Saya rasa Dari saya Sudah selesai Sedikit Ini semoga Dapat bermanfaat Bagi Bapak Ibu ya Sekali lagi Saya hanya bisa Menyampaikan Di sini pengalaman saya Bagaimana tips Dan triknya Sehingga Alhamdulillah Saya bisa lulus Kejian pengetahuan Angkatan satu Dari LPTK saya Yaitu Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Nah Bapak Ibu Di sini saya hanya Bisa menyampaikan Sebuah Sedikit motivasi Ya Bapak Ibu Manjada Wajada Barang siapa Yang bersungguh-sungguh Dia pasti Akan berhasil Jangan lelah Untuk berusaha Ya Bapak Ibu ya Tetap semangat Dan Saya berdoa Agar Bapak Ibu Sukses ke depannya Min Ya Rabbal Alamin Demikian yang bisa Dapat saya sampaikan Bapak Ibu Terima kasih Mohon maaf Apabila ada Salah-salah kata Dalam penyampaian Saya tutup ya Bapak Ibu Sampai jumpa Di konten saya selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax